Intro Merupakan salah satu proyek strategis nasional sektor energi yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Propres No. 109 tahun 2020 terkait industri hulumikas. Proyek pengembangan gas lapangan unitisasi jambaran tiung biru CTB diharapkan menjadi salah satu penghasil gas terbesar di Indonesia. Suplai gas dari CTB akan memberikan ketersediaan gas bagi Pulau Jawa dan diharapkan dapat meningkatkan kemajuan perekonomian masyarakat di kawasan melalui geliat dunia usaha. Kesiapan proyek pengembangan gas lapangan unitisasi jambaran tiung biru yang dikelola oleh PT Pertamina EPCPU PEPC Zona 12 Regonal Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina yang berlokasi di Desa Bandung Rejo Ngasem Bojonegoro Jawa Timur kini telah mencapai sekitar 96 persen. Dan direcanakan proyek gas CTB akan segera mulai beroperasi pada tahun ini. Beberapa waktu ke depan, CTB akan memasuki fase gas in untuk kemudian masuk ke start up dan gas on stream. Proyek yang memiliki estimasi biaya pengembangan proyek senilai lebih kurang Rp22 triliun dengan komitmen tingkat komponen dalam negeri TKDN sebesar 40 persen. Proyek CTB merupakan salah satu PSN yang dirancang untuk mengolah produksi 330 mm SCFD juta standar kaki kubik per hari gas input dengan kapasitas produksi sales gas sebesar 192 mm SCFD yang akan menunjukkan sektor kelistrikan, kubik, dan industri di Pulau Jawa. Proyek CTB ini telah sangat strategis dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat Bojonegoro dan Jawa Timur lainnya, sekaligus Jawa Tengah. Karena dengan pemenuhan energi dari CTB, akan terjadi pergerakan ekonomi yang sekaligus akan memberikan pemasukan bagi negara melalui sales gasnya, sehingga CTB akan menjadi tumpuan penting dalam pemenuhan energi nasional.